Hingga kini perselihan antar karyawan PT. ROK International Tube Kobatam Center dengan pihak manajemen belum juga menemukan kesepakatan sebab hasil verifikasi yang dilakukan pekerja dengan manajemen berbeda persepsi sehingga Jumat sore lalu puluhan perwakilan pekerja ROK mendatangi kantor di Snaker Batam Zulfami, koordinator pekerja PT. ROK menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja di Snaker Batam dia menilai di Snaker kurang serius menikapi persoalan yang mereka hadapi karena di Snaker dengan mudah memindah tangankan kasus mereka ke pejabat pengawas lainnya selain itu surat ketetapan di Snaker tersebut juga terlihat tidak tegas Zulfami menambahkan dari pukul 11 pagi mereka datang ke di Snaker namun hingga pukul 4 sore tidak ada perwakilan di Snaker yang menemui mereka sehingga puluhan karyawan melampiaskan kekecewaannya dengan mengebrak abrik meja kantor di Snaker terkait permasalahan di perusahaan kita yang pasal 59 ayat 2 itu PKWT menjadi PKWTT ini sudah kita jalanin sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia kita ikuti aturan dari dinas tenaga kerja kita ikuti juga arahan-arahan dari orang-orang yang sudah mengalami tapi sampai sejauh ini sudah ada 5 bulanan lah sudah ada 6 di Snaker sendiri Pak justru penetapannya sampai saat ini belum ada alasannya macam-macam selagi kita dijanjikan hari ini kita datang hari ini contohnya tapi bapak lihat sendiri kan orangnya kabur semua sementara itu Jalfriman SH kasih hiperkes pengawasan di Snaker Bata menyatakan telah menampung segala tuntutan pekerja menurutnya dia akan secepatnya mendiskusikan persoalan tersebut dengan pimpinan di Snaker agar persoalan tersebut dapat segera terselesaikan di kantor dan yang lain itu ada juga yang bertugas keluar jadi masa sampai satu orang pun gak ada Pak, pegawai tadi Pak? ya karena bertepatan pula jadi ada juga kami rapat evaluasi di kantor wali kota dan yang lain juga mungkin ada kasus-kasus yang ditangani di luar yang pada Pak, yang menjadi tutupan mereka? yang menjadi tutupan mereka itu sebenarnya sudah kita akomodir lewat pemeriksaan, kita bikin atensi yaitu nomornya nota pemeriksaan dan disitu secara tegak kita sudah mengakomodir apa yang menjadi keinginan mereka seperti contohnya dari perjanjian kerja waktu tertentu dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu yaitu permanen namun kenapa itu masih belum dilaksanakan Pak? mungkin dari mereka tentang nota kita itu mungkin akan diperdebatkan dia menurut mereka itu nota kita itu kan tegas dan mereka meminta supaya disnaker bisa menetapkan dalam hal ini kapasitas kami dari pihak disnaker khususnya pengawasan itu tidak ada semacam kapasitas untuk menetapkan jadi apa Pak upaya? kita akan menampung aspirasi mereka apa yang menjadi keinginan mereka jadi nanti juga hal ini juga karena tadi tidak ada disnaker dan pimpinan sedang cuti kemudian sekretaris kita juga sedang melakukan rapat evaluasi tadi juga kabit mungkin ada urusan dinas di luar dan hal ini saya tampung kemungkinan nanti hari Senin kita akan melakukan rapat internal apa sikap dan bagaimana untuk setelah beregonisasi dengan Jalvriman puluhan pekerja membubarkan diri dengan tertib serta berharap Jalvriman dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat Rahmat Purwa, STV Bata mengabarkan selamat menikmati